Intro Kawatir mungkin Bu Mega ya, pendukung Jokowi itu kan cukup lumayan lah ya Pendukung Real BIO itu ada sekitar 7% dari total pemilih 2019 Begitu juga nanti untuk pemilih 2024 Nah 7% itu kan lumayan itu Itu jawaban yang jujur dari ketakutan Bu Mega Terhadap realita politik hari ini Kita udah muak juga nih Karena Republik ini bukan satu entitas aja yang milikin Bukan satu golongan aja Satu apapun mereka gak ngaruh lah Saya lihat ada kepanikan itu terhadap orang yang terlalu resisten terhadap Pak Prabowo Karena terlalu haus kekuasaan kali Atau tamak kali ya Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika Pembukaan Rakernas PDIP pekan ini menjadi ajang klarifikasi Dinamika politik antara ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi Bersama Jokowi Megawati membantah telah menekan Presiden Terkait cawe-cawe Jokowi mendukung campres Termasuk anggapan dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto Nah setelah Megawati menjawab Giliran Jokowi berbicara Jokowi mengatakan bahwa cawe-cawenya adalah tanggung jawab moral Agar tidak ada riak-riak yang membahayakan bangsa Nah tidak lupa juga Jokowi memuji Ganjar Pranowo Sebagai capres yang memiliki nyali dan keberanian Sebagai syarat nomor satu menjadi Presiden Dan benarkah pujian Jokowi ke Ganjar ini untuk Menyiram api dalam sekam yang dianggap muncul Setelah Jokowi dianggap balelo nih dari PDIP Karena dianggap pendukung Prabowo Langsung saja nih kita akan berdiskusi dengan Koordinator Jokowi Mania pendukung Prabowo Subianto Bang Immanuel Ebenezer selamat sore Bang Noel Selamat sore Mas Alfa Mandalika Oke terima kasih Bang Noel atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini Bang kita mulai dari Bang Tahan Megawati menekan Jokowi nih Pernyataan ini muncul menjawab pertanyaan media juga nih Media bertanya apakah Megawati meminta Jokowi tidak mendukung Prabowo Tegak lurus ke partai mendukung Ganjar Nah Megawati menjawab ngapain saya nekan-nekan Saya taat aturan menghormati Presiden pilihan rakyat Nah Bang Noel pernyataan, pertanyaan media ini Apakah juga mewakili suara hati Prabowo Mania nih Khawatir Megawati menekan Jokowi agar tidak mendukung Prabowo Saya sih sebaliknya Ya yang khawatir kan kita tidak pernah khawatir Yang khawatir mungkin Bu Mega ya Kalau seandainya ada klarifikasi itu bahwa Saya tidak menekan Politik itu kan pakai logika terbalik Jangan pakai logika yang waras Logika terbaliknya bahwa ada kekhawatiran mungkin Bu Mega dengan PDIP-nya Karena biar gimana pun Pendukung Jokowi itu kan Cukup lumayan lah ya Pendukung Real BIO itu ada sekitar 7% Dari total pemilih 2019 Begitu juga nanti untuk pemilih 2024 Nah 7% itu kan lumayan itu Bisa berapa juta itu pendukung Jokowi Nah kita lihat ada kecenderungan Sikap Bu Mega ini kan seakan-akan Underestimate Pak Jokowi Yang sebetulnya itu membuat kita sedikit tidak nyaman lah Apalagi saya sebagai pendukung Jokowi Lihat diksi-diksi yang disampaikan Bu Mega Itu kan sebetulnya tidak baik Meng-underestimate lah ya Ini kan institusi kepresidenan tidak pantas Dinyinyirkan lah Kayak kemarin kita juga waktu pertama Deklarasi Ganjar Tidak disebutkan institusi kepresiden Pak Jokowi Kenapapun kemanapun Pak Jokowi Dia mau dimanapun melekat institusi kepresidenannya Gitu Gak bisa kita sepakat semua partai Ujung-ujungnya pasti yang direbutkan kursi kepresidenan Dan itu kesepakatan kita secara demokratik dan konstitusi Bahwa institusi kepresidenannya adalah institusi tertinggi Jangan juga diatur oleh ketua partai Itu memalukan Makanya ya banyak kawan-kawan pendukung Jokowi Yang langsung menjaga jarak terhadap sikap Bu Mega ya Karena kita berharap Sebetulnya PDIP Partai Demokrasi Perjuangan lah di PDIP Ada semacam kedewasaan Dalam bersikap gitu Tidak juga mentang-mentang Langsung kemudian Meng-underestimate Institusi yang sudah kita sepakati Tapi ya biarlah Bu Mega mau seperti apa Seperti apa saya yakin Siapapun pemimpinnya kita akan nyari yang terbaik Kita semakin yakin Bahwa Keinginan rakyat itu Yang disampaikan Pak Jokowi itu Benar-benar ada di sosok Pak Prabowo Tinggal memang nanti bagaimana Ya kita lihat ke depannya seperti apa Ini kan terus harus ada pembuktian lah Begitu juga Pak Mas Ganjar Kita juga Mas Ganjar kan Kita berharap ada gagasan besarnya Buat Indonesia Karena pemimpin Calon pemimpin Itu kan harus ada gagasan Kalau tidak ada gagasan juga Mau jadi pemimpin Kan enggak Enggak bagus Masa Mau jadi boneka Kayak Selenki Pelawak Kita kan enggak butuh pelawak dan boneka Kita butuh pemimpin Nah itu yang inginkan Pak Jokowi Yang punya keberanian Yang mampu melawan Tekanan-tekanan Negara-negara asing Jadi Jadi apa Ya kita butuh Pemimpin yang tidak instan lah Gitu Tidak instan Oke Bang Noel Mungkin kembali lagi kita ke Bantahan Megawati Mungkin publik sulit memastikan nih Apakah Bantahan Megawati ini Tulus atau gimmick politik saja nih Bang Tapi kalau melihat kalipatnya Yaitu Saya tidak tahu cara menekan Presiden Nah kalau berdasarkan pengalaman Bang Noel Kira-kira Jawaban Megawati ini jujur Atau seperti apa Bang Noel? Itu jawaban yang jujur Dari ketakutan Bu Mega Terhadap realita politik hari ini Karena Dia pasti punya tim Bagaimana memitigasi Atas sikapnya PDIP Nah hari ini Kayak kita penukung Jokowi Itu kan tegak lurus ke Presiden ya Terhadap cita-citanya Terhadap patuh terhadap Konstitusi Dan prinsip-prinsip demokrasi Yang sudah kita sepakati Misalnya kayak Kita nolak Tiga periode Terus perpanjangan Kemudian Tunda pemilu Nah itu selaras Saya dengan Presiden Sikap kita Dan itu juga selaras Dengan sikap Bu Mega Sebagai Partai Pemenang pemilu Oke Bang Noel ada satu lagi Statement dari Megawati Yaitu Kalau menekan Jokowi Nanti Jokowi ngamuk ke saya Nah ini hanya sebuah Guyon saja Dari Megawati Atau Bang Noel sendiri Pernah mengetahui nih Apakah ada Jokowi Bersikap keras Ke Megawati Soal politik mungkin Pak Jokowi Ini tipikalnya Gak pernah suka marah-marah Itu aja Apa yang mau dimarahin Dari sikap Bu Mega Kalau seandain Bu Mega Menerjakan Ya biarkanlah Bu Mega Tapi secara prinsip Pak Jokowi itu Orang yang tahu sekali Bagaimana Patuh Dengan siapa Dia tahu mana Orang yang punya totalitas Terhadap bangsa ini Mana yang benar punya Apa Punya integritas Menjaga NKRI Dan demokrasi Jadi kalau Soal Bu Mega Saya rasa Tipikal Apa Tipikal Pak Jokowi Gak Tipikal Suka marah-marah Kan bisa kita lihat 10 tahun kurang apa Tekanan terhadap Pak Jokowi Pernah gak dia marah Enggak Tapi ketika dia ungkapkan Secara ekspresif Cari pemimpin Yang punya keberanian Cari pemimpin Yang mengerti Kendak rakyat Dan itu Selaras dengan Apa yang saya dukung Yaitu Pak Prabowo Dua kriteria yang disampaikan Pak Jokowi itu jelas Pesannya ke siapa Pesannya ke Pak Prabowo Kayak gitulah Kira-kira Alfa Mandalika Oke Bang Noel Di bagian lain Kompres PDIP Jokowi memuji Ganjar Pranowo nih Sebagai calon presiden Yang punya nyali Dan keberanian Nah pujiannya Tidak main-main nih Sebab menurut Jokowi Keberanian adalah Syarat nomor satu Seorang menjadi presiden Nah seperti apa nih Bang Noel melihat Pujian Jokowi ke Ganjar Dia kan memuji Gak salah dong Namanya pemimpin Dia kan selalu akan memuji Siapapun Tinggal kita lihat Trek rekor dalam Kebijakannya Ada gak hasil yang Yang selaras terhadap Sikap presiden Misalnya kayak keberanian Gitu kan Kita bisa menguji Trek rekornya aja Gitu Jadi saya gak mau terlalu Jauh Memomentari Sikap Pak Jokowi Tapi yang jelas Yang saya khawatirkan Malah itu Sebelum menyindir Orang yang sebenarnya Memang tidak punya apa-apa Tidak punya Sebelum kan selaras Selain gak punya ide Dulu kan saya sampaikan Gak punya juga keberanian Istilahnya gak punya nyali Nah sikap presiden itu Selaras dengan pendukungnya lah Kita kan tahu kan Kita diperintah Untuk mencari Pemimpin Kedepan ini Gitu Jangan cari boneka Jangan cari pelawak Kayak Radhim Erselenki itu Jadi kita butuh Pemimpin Makanya Pak Jokowi Yang sering menyampaikan Kita kedepan itu Mencari pemimpin Gitu loh Bukan cari boneka Oke Bang Noel Dalam rakernas PDIP juga mengklaim Bahwa Jokowi mendukung Penuh kemenangan Ganjar Dalam field press Nah jika klaim PDIP ini betul Maka seperti aja sulit Membayangkan Bang Kubu Prabowo juga akan Mendapatkan dukungan penuh Jokowi Untuk kemenangan Prabowo Nah atau menang Tim sukses Prabowo Sengaja tidak pernah Mengklaim nih Bang Mungkin Sikap Mega mengklaim itu Wajar lah Karena itu kan kadernya ya Tapi Pak Jokowi Juga punya penilaian Tersendiri Dalam Melihat Realita Karena yang di Nakodai ini Kan bangsa besar Indonesia Gitu Kayak saya mana mau Dipimpin Ya maaf Oleh petugas partai Gitu loh Saya gak mau Dan begitu juga Kawan-kawan Pendukung Jokowi Garis keras lainnya Mereka tidak akan pernah mau Gitu Kita mau cari pemimpin Bukan petugas Gitu Seperti itulah Kira-kira Alfa Oke Bang Noel Dirakernas juga Sekjen PDIP Hasto Kristian Itu juga Memastikan bahwa Jokowi-Ganjar ini adalah Satu kesatuan Tidak terpisahkan nih Bang Kemudian Mengindir ada pihak-pihak Yang mengklaim dekat Dengan Presiden Jokowi Nah publik bertanya-tanya nih Bang Apakah sindiran itu Ditujukan kepada Gerindra Yang memang setia Kepada Presiden Jokowi Atau Seperti apa nih Bang Noel Menilai sindiran Sekjen PDIP ini Kita gak pernah kaget Ngeliat Sekjen PDIP Selalu nyinyir dengan siapapun Gitu Ngeliat Gibran gimana Langsung kayak reaktif Kita gak pernah kaget Dengan sikap reaksionernya Yang kita Tapi kan kita lihat Nanti realita ke depan lah Kan mulai nih Situasi politik ini kan Mulai mengerucut sebetulnya Arah dan muare ke siapa Tinggal Kita mampu melihat Sikap-sikap itu tersendiri Karena kalau mau Menguji parameter-parameter dari apa Juga memang sangat sulit Tapi kan sebetulnya bisa kita jawab Ketika Kriteria Lantas keinginan rakyat ke siapa Kita bisa lihat Karena kita lihat Pak Prabowo ini kan udah sering ditipu Dianatin Masuk keberitaan Jokowi Tiba-tiba direndahin Jadi kasihan Kita sudah ingetin Pak Prabowo Pak jangan mau ketipu lagi Jangan mau lagi Makanya Sikap saya kan tegas tuh Saya tidak akan mau Kalau seandainya Pak Prabowo jadi wafres Terus saya undur diri Kalau seandainya Pak Prabowo Mau jadi wafres Buk apa saya bilang Kita berjuang ke Pak Prabowo kan Menjadi presiden Karena kita Punya referensi Pengalaman ya Melihat jejak rekam Pak Prabowo Di 2009 Dengan Bu Mega Eh Pak Prabowo masih dianggap Pelanggaran HAM Kemudian masuk keberitaan Pak Jokowi Itu bukan atas dasar Permintaan Pak Prabowo Tapi atas dasar Permintaan Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Masuk juga punya Pertimbangan politik Yang sebetulnya Bangsa ini harus menerima Apa pertimbangannya Pertimbangannya Atas dasar rekonsiliasi Agar bangsa ini Bisa rekonsiliasi Dan itu pun dihina-hina Sampai sekarang Dan makanya saya bilang 2024 nanti Bapak jangan mau jadi wafres Dan Bapak jangan mau ditipu lagi Jadi Bapak harus jadi presiden Tapi presiden yang benar-benar Bisa menjawab persoalan bangsa ini Bisa juga melanjutkan Legasi yang sudah dilakukan Oleh Pak Jokowi Kayak gitu lah kira-kira Alfa Oke Bang Noel Soal relawan Prabowo Ada satu statement Megawati Yang menarik yaitu Peserta pemilu adalah Partai politik Bukan suka relawan Nah publik kemudian Menghubungkan pernyataan Megawati ini Dengan musyawara rakyat Atau musra Pertemuan para pendukung Jokowi Beberapa waktu yang lalu Nah Bang Noel Rasa tersindir gak Dengan statement dari Megawati Tapi faktanya Dua kali loh Pak Jokowi menang Gara-gara kerja-kerja relawan Kalau kita baca lagi Secara empiris Tantas lihat ke belakang Ingat Partai gak pernah menang Gitu Artinya ini kerja-kerja rakyat semua Tapi gak apa-apa lah Ya nyinyiran-nyinyiran Itu kan hal biasa lah ya Tapi kan kita butuh Pemimpin bangsa ini Jangan selalu meng-underestimate lah Kadang-kadang kita ketawa aja gitu loh Seakan-akan Republik ini milik dia doang Kan gak bisa juga gitu Oke Bang Noel Tergantung mereka gak bisa juga Demokrasi Kalau dia sadar bahwa Demokrasi Yang substansial itu Adalah bagaimana Soal mesejahterakan rakyat Bukan bagaimana Merebut kekuasaan Ya dia Tahu filosofi dasar itu ya Jadi Saya terkadang-kadang Ya mau tersinggung Tapi gimana Sudahlah Biarin aja buat lucu-lucuan Oke Bang Noel kita lanjutkan Soal sindir-mindir lagi nih Bang Noel Bukan hanya media di dalam negeri Media asing juga melaporkan Keretakan hubungan Megawati dan Jokowi Diawali dengan Jokowi Ditinggalkan Megawati Saat mencapreskan Gajar Lalu dilanjutkan dengan Jokowi Yang lebih nyaman Mencapreskan Prabowo Nah betul begitu ya Bang Noel Kondisinya Hubungan Jokowi dengan Megawati Sedang tidak baik-baik saja nih Bang Saya gak mau ngomong Nanti saya disemprot Saya udah capek disemprotin dulu Disemprotin dua kekuatan besar Gitu Jadi saya males Biarin lah Itu kan sebenarnya Potret lah Gambaran yang Yang Kalau kita mau berkaca lah Itu kan straight time ya Kalau gak salah yang akhirnya Diulas oleh Kompas Kompas.com Ya mungkin itu realitanya kali Tapi saya rasa Apa yang disajikan oleh berita itu kan Tidak bisa disanggah juga Dan itu emang dinamika lah ya Dalam politik mana sih Tidak ada hal-hal kayak begitu Gitu Oke Bang Noel Saya ingin penegasan kembali nih Bang Noel Apakah betul laporan media asing Dan juga spekulasi publik Bahwa Jokowi mendukung Prabowo Karena ditinggal Megawati nih Saat pencapersan Ganjar Atau Jokowi memang mendukung Prabowo Sejak awal sebelum Ganjar Dipilih oleh Megawati Pak Jokowi itu Sebetulnya ini bukan soal dukung-mendukung Beliau cuma ingin mencari Sosok pemimpin yang punya keberanian Yang mengerti kendak rakyat Gitu loh Itu aja jawabannya Sederhana Terserah mau Mas Anies Kayak Mau Mas Ganjar Kayak Prabowo Lu punya 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 keberanian gak Mengerti gak perusahaan kendak rakyat Itu aja Nah kadang-kadang kan orang Ini terlalu ini Apa Terlalu reaktif lah Kalau gak terlalu reaktif Apa bahasa yang tepat ya Pokoknya reaksioner lah Setiap melihat gejala-gejala Politik Atau tekstur Tekstur geraknya Pak Jokowi Langsung aja reaksioner lah Padahal biasa aja Kalau kita sama-sama punya komitmen Bagaimana tetap Republik ini Demokrasi terjaga Kemudian Rakyat ini sejahtera Jadi orientasinya Jangan orientasi kekuasaan Ini saya kadang-kadang berpikir nih Aduh miris juga ngeliatnya Tapi biarlah Saya bersabar dulu Karena saya tidak boleh untuk Teriak-teriak kencang dulu Tapi pasti pada saat ini Saya akan sampaikan Yang secara vulgar Kita udah muak juga nih Karena Republik ini Bukan satu entitas aja yang milikin Bukan satu golongan aja Semua kita inilah pemilik saham Terhadap Republik ini Bukan partai aja Ingat itu Oke Bang Noah Kembali ke Rakyat PDIP pekan ini Jadi apa nih Arti gandeng tangan Jokowi Megawati Tertawa bersama Foto bersama Apakah ini berarti simbol Kembalinya Jokowi ke pangkuan Megawati Atau Dan siap meninggalkan Prabowo Atau Seperti apa nih Bang Noah Pak Jokowi gak begitu karakternya Pak Jokowi senang bergandingan dengan siapapun Pak Jokowi sering bergandingan dengan rakyat Bergandingan dengan siapa aja Itu kita gak kaget Ditinggalin apa Makanya lihat Hebatnya kubunya Pak Prabowo Tidak reaksioner Dalam melihat sesuatu itu Wah langsung dipanggil Pak Prabowo Enggak Santanya senyum Pak Prabowo Pak Prabowo kan sudah tahu Berkali-kali dia dihanatin Siapa yang menghianati dia Siapa yang nipu dia Siapa yang menghujat dia Siapa yang Apa Politisi mana yang merendahkan dia Pak Prabowo itu punya Jutaan pintu maaf dalam hatinya Jadi dia gak terlalu khawatir dengan apapun Realita Dinamika politik ke depan Jadi Misalnya Pak Prabowo gandingan tangan dengan Bumega itu kan seperti anak dan ibu Gitu Besok juga Pak Prabowo gandingan dengan Apa Dengan Pak Jokowi Itu kan seperti antara Sahabat Antara senior dan junior Tapi antara sahabat Lama Kemudian juga Antara Pemimpin dan Apa Pembantunya Gitu loh Dengan presiden dan menterinya Kan banyak Jadi saya gak berkhawatir lah dengan Apa Gandingan-gandingan tangan Gitu Jangankan gandingan tangan Satu apapun mereka gak Gak ngaruh lah Oke Bang Noong Pertanyaan terakhir dari saya Bang Noong Saya kutip dulu Pernyataan salah satu ketua DPP-PDIP Yang menyatakan bahwa Dukungan Jokowi ke Prabowo Hanyalah persepsi Pendukungnya saja Nah jika akhirnya Jokowi Mendukung Ganjar Pranowo Apakah Prabowo Akan tetap setia nih Kepada Jokowi Misalnya menerima tawaran Sebagai calon wakil presiden Dari Ganjar Pranowo Atau tanpa Jokowi Prabowo terus melanjut Bang Noong Ya Kalau soal persepsi Semua juga politik persepsi Mana yang tidak Gitu loh Jadi kalau seandai orang bilang Membangun persepsi Ya sah-sah aja Istilahnya itu bahasanya Propaganda lah ya Bagaimana memperpaganda orang Bagaimana coba Menguasai pesan Lantas bagaimana Membangun persepsi Itu kan sebenarnya Sama aja bahasanya Tapi saya rasa Biarin aja lah Kita lihat nanti Kan bagaimana Meyakinkan hati rakyat aja lah Tapi saya yakin Pak Prabowo hari ini Di hati rakyat Udah cukup luar biasa Beliau sangat diterima Semakin kan trendnya naik terus Saya lihat ada kepanikan Itu terhadap orang yang Terlalu resisten terhadap Pak Prabowo Karena terlalu haus kekuasaan Kalian tau tamak kali ya Padahal republik ini kan Tidak pantas Satu entitas Karena kita punya pengalaman Orde baru Kita sudah benci sekali Dipimpin sekian lama Kita butuh pemimpin yang baru lah Kita butuh Entitas baru yang untuk mimpin Karena kita harus menguji Komitmen-komitmen kebangsaannya Kita tidak mau lagi Para Apa namanya Bandit bansos Korupsi bansos Dan lain-lainnya Kita nantar semua Siapa lagi Maling-maling itu Kita tidak butuh lah Makanya Kita uji komitmen Terhadap demokrasinya Nantilah di 2024 Menuju 2024 Kita uji terus Karena biar gimana pun demokrasi ini Harus dibangun secara Kualitatif Jangan Cuman hanya Bagaimana bicara tentang Kekuasaan di 2024 Tanpa ada sebuah Gagasan besar Atau Kualitas keberpihakan Terhadap rakyatnya Kosong Kita tidak mau Kita mau 2024 nanti Demokrasi kita Berbasis Keberpihakan Bukan berbasis Kebencian Dendam Kebohongan Kita sudah Muak lah Dengan hal itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya